Indonesia harus mengumur mimpinya untuk bisa tampil di piara dunia U20 tahun depan di Korea setelah kalah dari Jepang dengan skor 2-0 tak cukup pertandingan memperlihatkan timnas Indonesia U19 sesungguhnya tak main jelek sekalipun kalah dengan penguasaan bola sebesar 48% Garuda muda melakukan tiga tembakan ke gawang dari 13 percobaan di sisi lain Jepang berhasil menguasai permainan sebesar 52% ada lima tembakan ke gawang yang dibuat Jepang dari 17 percobaan yang berbuah dua gol praktik timnas Jepang U19 Kageyama Masanaga memberikan komentar positif terhadap perkembangan sepak bunga Indonesia dikatakannya mereka sangat kuat sebelumnya saya jadi praktik Singapura tahun 2008 saya sedikit tahu tentang sepak bunga Indonesia betapa kuatnya pemain Indonesia kata Kageyama dalam konferensi pers usairaga kecepatan teknik sangat bagus sebab bunga perkembangannya sangat pesat Indonesia punya potensi besar untuk menjadi negara besar di Asia kata Kageyama Masanaga Oke Sobat Big Ball meskipun timnas Indonesia U19 gagal mewujudkan ambisi untuk bisa tampil di Piala dunia tahun depan kita tetap harus selalu mendukung dan berdoa agar Garuda muda tetap bersemangat suatu saat masih Indonesia dapat berbicara di tingkat Asia maupun dunia